Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 60. Kera bertanding yang dipilihnya ialah ia mau bertanding di dalam Pek Sui Han Tem, kolam dingin yang airnya biru, yang terdapat di Kong Beng Teng. Siapa yang kalah harus membunuh diri di hadapan orang banyak? Tantangan itu bagaikan halilintar di tengah hari yang bolong. Semua orang mencelos hatinya. Air kolam itu dingin bagaikan es jangankan pada waktu itu, di musim dingin, sedang di musim panas pun tiada orang yang berani menceburkan diri di kobakan tersebut. Celakanya Yokau Kou tak bisa berenang. Menerima tantangan itu berarti mengantarkan jiwa. Kami semua gusar dan mencaci pemuda itu. Giehu! Kata Bukie. Urusan ini sangat sulit. Perkataan seorang laki-laki sejati tak bisa diubar oleh kuda yang paling keras larinya. Sesudah Yokau Kou mengiakan permintaan Hon Chian Yap, menurut Pantasia tak boleh menolak tantangan itu. Tio Beng tersenyum dan memijit tangan Bukie. Benar. Katanya. Perkataan seorang laki-laki sejati tidak bisa diubar oleh kuda yang larinya paling keras. Seorang kau cu dari Beng Kou tak bisa menjilat ludah sendiri. Setiap janji harus dipastikan. Kata-kata itu sebenarnya untuk menyindir Bukie, tapi Chia Sun tentu saja tidak mengetahui. Tak salah. Katanya. Mendengar cacian kami, Hon Chian Yap segera berkata dengan suara nyaring. Seorang diri aku datang di sini. Aku memang tak mengharap hidup. Para Nghiong boleh membunuh aku. Di sini hanya terdapat orang-orang Beng Kou, sehingga pembunuhan terhadap diriku tak akan diketahui oleh orang luar. Kalian boleh segera turun tangan. Mendengar omongan itu, kami tertegun. Sesudah memikir beberapa saat, Yol Kau Kou berkata, Han Heng, memang benar dahulu aku pernah membuat perjanjian dengan ayahmu. Seorang laki-laki tidak dapat menyalahi janji. Aku mengaku kalah. Aku bersedia untuk segala keputusanmu. Tangan Hon Chian Yap tiba-tiba bergerak dan sudah memegang sebatang pisau yang ditudingkan ke arah jantungnya sendiri. Pisau ini warisan ayahku. Katanya. Aku hanya meminta supaya Yol Kau Kou berlutut tiga kali kepada pisau ini. Mana boleh kau cu kami menerima hinaan sehebat itu. Tapi sesudah Yol Kau Kou menyerah kalah, menurut peraturan Kang O, ia tidak boleh menampik tuntutan itu. Suasana berwabah panas dan kepentingan memuncak. Han Chian Yap memang sudah tidak memikir hidup. Sesudah Yol Kau Kou berlutut, ia pasti akan menancapkan pisau itu di jantungnya sendiri supaya tak usah binasa dalam tangan jago-jago agama kami. Untuk beberapa saat, ruangan yang besar itu sunyi bagaikan kuburan. Siaw Yau Jiye Sian, Yosiau dan Hoan Yau, Toh Biengong Nen Heng, Feng Enggyo Kwee Sio dan yang lain-lain yang biasanya pintar sekarang menghadapi jalan buntu. Pada saat yang genting, sekonyong-konyong taikis melompat keluar dan berkata pada Yol Kau Kou. Tia Tia, orang lain mempunyai putra berbakti, apakah Tia Tia tak punya anak perempuan yang berbakti juga? Hanya datang untuk membalas sakit hati ayahnya. Biarlah anak yang melayaninya. Yang lebih tua yang melayani yang tua. Yang lebih muda berhadapan dengan yang lebih muda. Semua orang kaget. Mengapa taikis memanggil Tia Tia, ayah? Tapi kami lantas saja mengerti, bahwa untuk menyingkirkan mara bahaya itu, taikis sengaja mengakui Yol Kau Kou sebagai ayahnya. Kami sangat khawatir. Kepandaian apa yang dimiliki Nona itu? Apa ia mampu berkelahi di dalam air yang sangat dingin seperti es? Sebelum Yol Kau Kou keburu menjawab, Han Tian Yap sudah berkata sambil tertawa dingin. Mewakili ayah menyambut lawan memang satu kepantasan, tapi kalau Nona kalah aku tetap menuntut bahwa Yol Kau Kou harus berlutut di hadapan pisau ini. Dengan berkata begitu, ia kelihatannya tidak memandang macu kepada taikis. Tapi bagaimana kalau Tuan yang kalah? Tanya taikis. Nona boleh berbuat sesuka hati. Boleh bunuh, boleh apapun jua. Jawabnya. Baiklah. Mari, kita pergi ke Pesuihan Tam. Kata taikis yang segera berjalan lebih dahulu. Yol Kau Kou menggoyang-goyangkan tangannya dan berkata, Tidak. Kau tak usah mencampuri urusan ini. Taikis tersenyum, sikapnya tenang luar biasa. Tia-tia, kau tak usah khawatir. Katanya sambil berlutut. Berlututnya seolah-olah sebuah upacara mengangkat ayah. Ketenangan taikis menunjuk bahwa ia mempunyai pegangan dan kepercayaan pada dirinya sendiri. Yol Kau Kou tidak membantah lagi. Padahal kekatnya memang tak ada jalan lain yang baik. Semua orang lantas saja menuju Pesuihan Tam yang terletak di sebelah utara gunung. Ketika itu angin utara meniup dengan kerasnya. Beberapa orang yang tenaga dalamnya tidak begitu kuat sudah menggigil. Mereka sudah menggigil dengan hanya berdiri di pinggir kolam. Apapula kalau menerjun. Sebagian air sudah mengeras menjadi es dan air yang berwarna biru itu seperti juga tiada dasarnya. Tiba-tiba Yol Kau Kou merasa bahwa ia tak pantas membiarkan taikis mengantarkan jiwa. Anak. Serunya dengan suara nyaring. Ku tahu, hatimu sangat mulia. Tapi biarlah aku saja yang melayani Han Heng. Seriaya berkata begitu, ia membuka jubah luarnya untuk segera menerjun ke air. Taikis tersenyum. Tia-tia. Katanya. Anak pandai berenang semenjak kecil, anak selalu bermain-main di laut. Ia menghunus pedang dan bagaikan seekor walet, badannya melesat dan kedua kakinya hingga di atas es sesudah membuat lingkaran dengan pedangnya, ia melompat lagi dan menerjun ke air. Di depan mataku terbayang pula kejadian itu. Hari itu, taikis mengenakan baju warna ungu dan ketika ia berdiri di atas es, kecantikannya tak kalah dari kecantikan Dewi Lengpo. Mendadak tanpa mengeluarkan suara, ia menerjun ke air. Kami semua terkejut, Han Chian Yap pun kaget. Paras mukanya yang semula angkuh lantas saja berubah. Sambil mencekal pisau, ia turut melompat ke kolam. Air kolam berwarna biru tua. Perkelahian tak dapat dilihat kami. Kami hanya melihat bergoyang-goyangnya air. Kami semua merasa sangat khawatir. Beberapa lama kemudian di satu sudut air kolam tercampur sedikit darah. Kami jadi lebih khawatir. Siapa yang terluka? Apa taikis? Tak lama kemudian air bergolak dan Han Chian Yap melompat keluar dengan napas tersengal-sengal. Hati kami mencelos. Mana taikis? Tanyaku. Pemuda itu ternyata kosong pisaunya tertancap di dadanya sendiri. Sedang kedua pipinya terdapat goresan luka. Selagi jantung kami memukul keras, air tergolak pula laksana si ekor ikan taikis muncul di permukaan air. Akan kemudian sambil memutar pedang untuk melindungi diri, melompat ke daratan. Kami sorak-sorai. Tanpa mengeluarkan sepatah kata bahna terharu. Yokau Ko mencekal tangan taikis. Mimpi pun kami belum pernah mimpi, bahwa taikis memiliki kepandayan setinggi itu. Sementara itu, sambil melirik Han Chian Yap, taikis berkata, Ilmu berenang orang itu cukup baik. Mengingat kebaktiannya, anak harap tia-tia suka mengampuni jiwanya. Yokau Ko lantas saja meluluskan permintaan itu dan memerintahkan Ong Chenggu untuk mengobati lukanya. Malam itu di atas Kong Bengteng diadakan perjamuan yang besar taikis telah membuat pahala yang sangat besar. Tanpa pertolongannya, habislah nama besar Yokau Ko. Yohujin menghadiahkan gelar Chie San Leongong. Yang berendeng dengan Engong, Seyong dan Hokong. Kami bertiga menyetujui pengangkatan itu. Kami rela menyerahkan kedudukan pemimpin keempat Hoatong kepada gadis muda belia itu. Tapi peristiwa itu mempunyai ekor yang tak diduga-duga. Han Chian Yap kalah berkelahi, tapi menang total. Entah bagaimana, dia berhasil merebut hatinya taikis. Rasa cinta taikis muncul waktu ia setiap hari menengok si pemuda Sihan yang dirawat oleh Ong Chenggu. Sangat bisa jadi, rasa cintanya bersemi dari rasa kasihan dan menyesal bahwa ia sudah melukai pemuda itu. Biar bagaimanapun jua, setelah Han Chian Yap sembuh, sekonyong-konyong taikis memberitahukan Yokau Kyo bahwa ia mau menikah sama pemuda itu. Pemberitahuan itu mengejutkan kami. Ada yang berduka, ada yang merasa putus harapan. Ada pula yang bergusar. Han Chian Yap musuh besar agama kita, hinaannya terhadap Yokau Kyo tak dapat dilupakan. Sekarang tiba-tiba taikis mau menikah sama dia. Beberapa saudara yang berangasan lantas saja mencaci. Tapi taikis beradat keras. Ia menghunus pedang dan sambil berdiri di ambang pintu, dia berteriak. Mulai hari ini Han Chian Yap menjadi suamiku. Siapa yang menghina dia boleh menjajal pedang Chie San Leongong. Melihat tekatnya dan dekatnya, kami semua tidak berdaya lagi. Upacara pernikahan dilangsungkan dengan sangat sederhana. Sebagian besar saudara-saudara kami tidak menghadiri pesta. Karena mengingat jasanya, Yokau Kyo dan aku berusaha keras memenuhi keinginannya, sehingga pernikahannya bisa berlangsung tanpa gelombang yang lebih hebat. Tapi masuknya Han Chian Yap di dalam Beng Kyo mendapat tentangan yang terlalu hebat sehingga Yokau Kyo sendiri tidak bisa menindih tentangan itu. Tak lama kemudian Yokau Kyo hilang tanpa berbekas. Kami bingung dan coba mencarinya ke segala pelosok secara kebetulan, waktu sedang mencari Yokau Kyo, Kong Beng Yeo Esu Hoan Yau melihat Han Hujian keluar dari jalan rahasia. Bukye terkejut. Keluar dari jalanan rahasia. Ia menegas. Ya, jawabnya. Peraturan Beng Kyo sangat keras. Hanya kau cu seorang yang boleh masuk di jalanan rahasia itu. Dalam kaget dan gusarnya Hoan Yau segera menegur. Jawab Han Hujian. Aku sudah melanggar peraturan. Mau bunuh, silahkan bunuh. Sesukamu. Malam itu kami mengadakan perhimpunan besar untuk membicarakan kedosaan Han Hujian. Tapi Han Hujian tetap berkeras kepala. Pertanyaan mengapa ia masuk di jalanan itu tidak dijawab. Ia mengatakan tak tahu di mana adanya Yokau Kyo. Ia mengatakan bahwa ia bertanggung jawab sendiri untuk kedosaannya. Menurut peraturan, seorang anggota Beng Kyo yang berani masuk ke jalanan rahasia itu harus membunuh diri atau dikutungkan sebelah kaki atau sebelah tangannya. Mengingat kecintaannya yang dahulu, Hoan Yau berusaha keras untuk melindunginya. Aku pun membantu supaya hukuman berat itu tak usah dijalankan. Akhirnya semua orang menyetujui untuk memenjarakannya selama 10 tahun supaya ia bisa merenungkan kedosaannya. Di luar dugaan, Han Hujian melawan. Tanpa Yokau Kyo, siapa yang berani menghukum aku? Bentaknya. Giehu. Bukie memotong pembicaraan ayah angkatnya. Apa sebenarnya maksud Han Hujian dengan masuk di jalanan rahasia itu? Kalau mau diceritakan panjang sekali. Jawabnya. Di dalam Bengkau, hanya aku seorang yang tahu sebabmu sebabnya. Waktu itu banyak yang menafsir bahwa masuknya Han Hujian di jalanan rahasia itu ada sangkut pautnya dengan masalah mengenai hilangnya suami istri Yokau. Kau aku menentang tapsiran itu. Kami bertengkar hebat sehingga akhirnya Han Hujian memutuskan semua hubungan dengan Bengkau. Ia adalah orang pertama yang keluar dari agama kami. Hari itu juga bersama Han Hujian Yap, ia turun gunung dan tidak bisa ditemukan pula. Kami berusaha keras untuk mencari Yokau Kyo, tapi usaha itu tinggal tersiasia. Berselang beberapa tahun, sebab perebutan kedudukan Kau Chu, keadaan jadi semakin hebat. In Heng meninggalkan Bengkau dan mendirikan Pehbie Kau. Aku coba membujuknya, tapi ia tidak meladeni. Lantaran itu, aku dan dia jadi bermusuhan. Maka itulah pada 20 tahun lebih yang lalu, pada waktu Pehbie Kau memamerkan Tu Leong Tu untuk memperlihatkan keangkerannya, Kim Mo Seong turun tangan. Pertama, memang aku ingin merampas golok itu, dan kedua aku hendak melampiaskan rasa dongkolku. Aku ingin memperlihatkan kepada In Heng, bahwa sesudah keluar dari kekuasaan Bengkau ia tak akan dapat melakukan sesuatu yang besar. Hai! Sekarang aku merasa bahwa perbuatanku itu sangat keterlaluan. Ia menghela nafas dan paras mukanya kelihatan sangat berduka. Untuk beberapa saat, semua orang tidak berkata-kata. Aloo Yako! Kata Tio Bing! Sesudah peristiwa ini terjadi nama Gin Yap dan Kim Ho Apopo menggetarkan dunia Kang O? Mengapa orang-orang Bengkau tak dapat meraba, bahwa Gin Yap dan Kim Ho Apopo sebenarnya suami istri Han Chan Yap? Dan sebab apa Gin Yap Sian Seng mati kena racun entahlah? Jawabnya, mungkin sekali dalam sepak terjang mereka di kalangan Kang O, mereka selalu menyingkirkan diri dari orang-orang agama kami. Tiba-tiba Bukie menepuk lutut. Benar! Katanya. Kim Ho Apopo memang mengelahkan pertemuan dengan orang-orang Bengkau waktu enam partai mengepung Bengkau. Meskipun sudah tiba di Kong Bengteng, ia tidak naik ke puncak untuk memberi bantuan. Alis Tio Beng berkerut. Ada sesuatu yang tidak bisa ditembus olehku. Katanya. Chia San Leongong terkenal sebagai wanita yang sangat cantik. Mengapa sekarang mukanya jelek? Mengapa mukanya rusak? Menurut taksiranku ia telah menggunakan satu atau lain care untuk mengubah paras mukanya. Kata Chia Sun. Kau harus tahu, bahwa Han Hujin beradat aneh. Kau pun harus tahu, bahwa di dalam hati ia sangat menderita. Selama hidup, ia harus selalu menyingkirkan diri dari orang-orang congkau yang coba mengubar dan mencarinya. Hai. Tak dinyana dalam usianya yang lanjut, ia masih belum bisa meluputkan diri. Pada akhirnya orang-orang congkau dari Persia berhasil mencari dia. Metu, Tio Beng terbuka lebar. Mengapa orang congkau mencari dia? Tanyanya dengan rasa heran. Inilah rahasia yang paling besar dari Han Hujin. Jawabnya. Sebenarnya aku tidak boleh membuka rahasia. Tapi karena aku ingin kembali ke Leng Chow Atu untuk menolong dia maka aku harus bicara seterang-terangnya. Kembali ke Leng Chow Atu. Menegasi Nona. Apa Elo Ya Kau rasa kita akan dapat melawan Sam Su? Chia Sun tidak menjawab. Sesudah menghela nafas panjang, ia bercerita dengan suara perlahan. Selama ratusan tahun, kursi kau cu dari Bengkau di Tionggoan diduduki oleh seorang pria, tapi kau cu congkau dipersia selalu seorang wanita. Bukan saja seorang wanita, tapi juga seorang gadis yang tidak menikah. Menurut peraturan congkau hanyalah seorang gadis yang masih suci yang boleh menjadi kau kau supaya ia bisa mempertahankan kesucian Bengkau. Setiap kau kau yang baru memegang jabatan harus memilih tiga gadis yang berkedudukan paling tinggi di dalam congkau, untuk meneliti di sekeliling dan dijadikan sengli, wanita suci, sesudah diangkat menjadi sengli dengan sumpah yang berat. Mereka harus berkelana berbagai tempat untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik demi kemakmuran dan kebesaran Bengkau. Apabila kau cu meninggal dunia, maka para tetua agama akan mengadakan pertemuan untuk memperbincangkan jasa-jasa ketiga sengli. Yang dianggap paling baik jasa akan diangkat menjadi kau kau baru. Kalau sengli hilang kesuciannya, kalau dia menikah, maka dia akan dihukum bakar hidup-hidup. Tak peduli dia lari kemanapun jua, congkau akan memerintahkan orang-orang yang berkepandaian tinggi untuk mencarinya. Tanda petik. Oh, tanda petik. Memutus Tio Bengk. Apakah Han Hujin salah seorang dari ketiga sengli itu? Chia Sun mengangguk. Benar. Jawabnya. Aku sudah tahu pada sebelum Ho An Yau memergokinya di mulut jalanan rahasia. Han Hujin sendiri membuka rahasianya kepadaku, yang dianggapnya sebagai seorang teman atau sahabat paling karib. Ia mengatakan bahwa ia jatuh cinta pada waktu bertempur dengan Hong Jian Yap di kolam PSHL. Belakangan sebab sering menengok pemuda itu yang dirawat oleh Ho Cheng Gu, rasa cintanya jadi makin besar dan tidak dapat diobah lagi. Ia tahu, bahwa sesudah menikah ia pasti akan diubar oleh orang-orang Chong Kau. Harapan satu-satunya untuk menebus dosa ialah membuat suatu pahala besar. Maka itu, dengan menempuh bahaya, ia masuk ke jalanan rahasia dengan maksud untuk mencari kitab Kian Kun Tai Lo Ie. Di Chong Kau kitab ilmu silat itu sudah hilang lama dan yang masih memiliknya adalah Bengkau di Tiong Goan. Mengapa Chong Kau mengirim taikis ke Kongbengteng? Sebab yang paling terutama ialah untuk mencari dan mendapat kitab tersebut. Ah! Bukie mengeluarkan suara tertahan. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak besar tapi apa itu yang tidak beres tidak diketahui olehnya. Chia Sun meneruskan ceritanya. Beberapa kali Han Hujan masuk ke jalanan rahasia tanpa berhasil. Aku menasehati supaya menghentikan usaha itu, karena masuknya ke jalanan rahasia merupakan rahasia besar yang sukar bisa diampuni. Sekarang ku tahu. Memotong Tio Beng. Han Hujan memutuskan perhubungan Bengkau supaya ia merdeka untuk masuk ke jalanan rahasia itu. Sesudah tak menjadi anggota Bengkau, dia tidak terikat lagi dengan peraturan agama. Elo Oyakau, bukankah begitu? Tio Kounio sangat pintar. Jawabnya sambil mengangguk. Kong Bengteng adalah pusat agama kita dan aku tidak bisa mempermisikan orang keluar masuk sepenuh hati. Aku sudah menebak niatan Han Hujan. Sesudah dia turun gunung, aku sendiri menjaga di mulut jalanan rahasia. Tiga kali dia menyatroni, tiga kali dia bertemu dengan aku. Akhirnya dia pergi dengan putus harapan. Sehabis berkata begitu, ia menengada seperti orang memikir sesuatu. Mendadak ia bertanya. Bagaimanakah pakaian Semsu? Apa berbeda dari pakaian anggota Bengkau di Tionggoan? Mereka mengenakan jubah putih dan pada ujung jubah terselamobor merah. Jawab bukie. Tapi-tapi pada pinggiran terdapat lapisan kain hitam. Hanya itu perbedaannya. Tak salah. Seru Chia Sun. Kau Chuchong kau baru saja meninggal dunia. Bagi orang-orang si hek, hitam adalah warna berkabung. Jubah putih dengan pinggiran hitam berarti pakaian berkabung. Mereka mau memilih kau Chuchong baru dan mencari Han Hujan. Ada satu hal yang aku kurang mengerti. Kata bukie. Han Hujan berasal dari Bengkau di Persia dan ia tentu mehir dalam ilmu silaat yang dipelajari dalam kalangan Chongkau. Tapi mengapa dalam sejurus ia sudah direbohkan Semsu? Tolol. Kata Tio Beng sambil tersenyum. Han Hujan hanya berpura-pura untuk menutupi asal usulnya yang sebenarnya. Ia tidak boleh memperhatikan bahwa ia mengenal ilmu silat ketiga utusan itu. Menurut dugaanku, jika Eloo Yakun mengiring kehendak Semsu dan coba membunuh dia, dia pasti tidak mempunyai daya untuk menyelamatkan diri. Chia Sun menggelengkan kepala. Memang benar ia menutupi asal usulnya. Katanya. Tapi kalau Tio Kounio berpendapat bahwa sesudah ditotok Semsu ia masih bisa meloloskan diri, aku merasa kurang setuju. Belum tentu ia bisa meloloskan diri. Menurutku, Han Hujan lebih suka dibunuh olehku daripada dibakar hidup-hidup. Tiba-tiba terdengar suara beradunya gigi. Semua orang kaget. Ternyata Inli kembali menggigit keras dan giginya bercaterukan. Bu Kiyai merabadahisi nona yang panas luar biasa. Ia menghela nafas. Penyakit nona-in sangat berat. Giehu. Kata Bu Kiyai setelah memikir sejenak. Anak mengambil keputusan untuk kembali ke Leng Chow Adu. In Kounio harus bisa beristirahat sedapat mungkin andai kata kita tak bisa berhasil menolong Han Hujan, kita sedikitnya harus menolong In Kounio. Benar. Kata Chia Sun. In Kounio begitu mencintai kau. Dia tak bisa tak ditolong. Tio Kounio, bagaimana pikiranmu? Luka In Kounio sangat berat. Aku setuju untuk kembali. Jawab Tio Beng. Chia Jack menjawab dengan suara dingin. Terserah pada Elo Oyako. Kita harus menunggu sampai Halimun buyar dan berlayar dengan melihat bintang sebagai pedoman. Kata Bu Kiyai. Giehu, Liu In Su berhasil melukai aku dengan Seng Hoi E Leng pada waktu ia berjungkil balik di tengah udara. Mengapa bisa begitu? Ilmu silat apa itu? Mereka lantas saja membicarakan ilmu silat ketiga utusan Congkau itu. Tio Beng yang mengenal banyak ilmu silat kadang-kadang turut mengantarkan pikirannya. Tapi sesudah berunding berjam-jam mereka belum juga bisa menangkap inti sari ilmu silat Seng Su yang berdasarkan kerjasama antara mereka bertiga. Sesudah matahari keluar barulah Halimun membuyar. Semula kita menuju ke selatan dari utara. Kata Bu Kiyai. Maka itu, kalau mau kembali ke Leng Coatu, kita sekarang harus mengambil jalan ke arah barat laut. Dengan bergiliran, Chia Sun, Bu Kiyai, Chia Jiak, dan Xiao Xiao lalu mulai mendayung perahu. Kalau tadi perahu melaju dengan bantuan angin, sekarang harus melawan angin. Untung juga Chia Sun dan Bu Kiyai memiliki tenaga dalam yang sangat kuat, sedang kedua nona itu pun mempunyai luakang yang lumayan sehingga pekerjaan mendayung tak dirasakan terlalu berat. Perlahan tapi tentu perahu itu bergerak ke jurusan utara. Selama beberapa hari Chia Sun tak banyak bicara. Ia duduk termenung dengan alis berkerut memikiri jalan untuk melawan ilmu samsu yang sangat aneh. Pada maghrib hari ke-6, tiba-tiba ia menanya Chia Jiak tentang ilmu silat Godbi Ye Pei. Nona Chia segera memberitahukan tanpa tedeng-tedeng. Tanya-jawab itu berlangsung sampai jauh malam. Akhirnya dengan suara kecewa, Chia Sun berkata, Ilmu silat Xiaoling, Butong, dan Godbi Ye semua bersumber dari Kiu Yang Chin Keng dan tidak berbeda dengan ilmu silat Bu Kiyai semua berdasarkan Yang Kong, keras. Kalau Tio Sam Hang Chin Jin, yang memiliki Im Jiu dan Yang Kong, lembek keras, berada di sini, kita akan bisa merobohkan samsu. Dengan Im Jiu dari Tio Chin Jin dan Yang Kong dari Bu Kiyai, ku percaya samsu dapat dikalahkan. Tapi Tio Chin Jin berada di tempat jauh dan waktu sangat mendesak. Apa daya kalau Han Hu Jin sudah ditangkap samsu? Elo Oyako, kata Chia Jiak. Ku dengar pada ratusan tahun yang lalu, sejumlah tokoh rimba persilatan mengenal ilmu silat yang bersumber dari Kiu Im Chin Keng. Apa benar? Waktu berada di Butong Si Ye, Bu Kiyai pun pernah mendengar nama Kiu Im Chin Keng dari tai suhunya. Ia tahu bahwa Kwe E Cheng Kwe E Tai Hiap, Ayah Kwe E Xiang Lie Hiap, Pendiri Gobi Ye Pei, dan Xiao Tai Hiap Yoko adalah orang-orang yang telah mempelajari ilmu silat Kiu Im Chin Keng. Tapi ilmu-ilmu di dalam kitab itu sangat sukar dipelajari, sehingga Kwe E Xiang sendiri tidak dapat mempelajarinya. Ia terkejut waktu mendengar pertanyaan Chie Jiak. Memang ada cerita begitu, tapi benar setidaknya, aku tak tahu. Jawab Chia Sun. Menurut katanya orang-orang tua, ilmu silat Kiu Im Chin Keng lihai luar biasa. Kalau sekarang orang-orang memiliki ilmu silat itu dan ia bekerja sama dengan Bu Kiyai, Sam Su pasti bisa direbohkan dengan sangat gampang. Ya, kata Nona Chiu. Ia tak bisa berkata suatu apa lagi. Chiu Kou Nio, apakah dalam Gobi Ye Pei tidak ada orang yang mengenal ilmu silat Kiu Im Chin Keng? Tanya Tio Beng. Alis Chie Jack berkerut dan ia menjawab dengan suara tawar. Apabila Gobi Ye Pei mengenal ilmu silat itu, Sian Kyo, mendiang guru, pasti tidak sampai mengorbankan diri di Ban Hoat Sie. Bagi Chie Jack yang perasaannya halus. Kata-kata itu sudah sangat tajam. Ia tidak dapat menghilangkan rasa sakit hatinya terhadap Tio Beng, sebab kebinasaan gurunya yang tercinta adalah gara-gara Nona Tio. Tapi Tio Beng tidak menjadi gusar. Ia hanya tersenyum. Tak lama kemudian selagi enak mendayung, tiba-tiba Bu Kiyai berseru sambil menuding ke jurusan barat laut. Lihatlah. Di sana ada sinar api. Semua orang menengok ke arah itu. Benar saja, di garis antara langit dan laut terapat-rapat berkelebat-kelebatnya sinar api. Meskipun tidak bisa melihat, Chia Sun turut bergirang. Sinar itu kelihatan dekat, tapi sebenarnya jauh. Sesudah mendayung lagi setengah harian barulah mereka bisa melihat tegas ke tempat terjandinya kebakaran itu. Tempat itu sebuah pulau yang penuh gunung dan pulau itu bukan lain daripada Leng Chow Atu. Kita sudah tiba di Leng Chow Atu. Kata Bu Kiyai dengan girang. Dengan penuh harapan semua orang mengawasi pulau yang menghijau itu. Mendadak Chia Sun mengeluarkan teriakan tertahan. Celaka. Mengapa terjadi kebakaran di Leng Chow Atu? Apa mereka sudah membakar Han Hujin? Teriakan itu disusul dengan robohnya Siaw Chiaw. Buru-buru Bu Kiyai membangunkannya. Nona itu ternyata pingsan. Bu Kiyai menyadarkannya dengan totokan dan bertanya. Siaw Chiaw, mengapa kau? Aku takut. Jawabnya sambil menangis. Aku takut. Mendengar hukuman bakar hidup-hidup terhadap sesama manusia. Itu belum tentu. Bujuk Bu Kiyai. Itu hanya dugaan Cialo Ociampoe. Andai kata Han Hujin sudah ditangkap, ku rasa kita masih bisa menolong. Siaw Chiaw mencekal tangan Bu Kiyai rat-rat dan berkata dengan suara parau. Tio Kong Kyo, aku memohon-memohon supaya kau menolong Han Hujin. Tentu kita berusaha beramai-ramai. Jawabnya. Sehabis berkata begitu, ia kembali ke buritan perau dan mendayung sekuat tenaga, sehingga kendaraan air itu melaju bagaikan terbang. Mendadak Tio Beng berkata dengan suara perlahan. Tio Kong Kyo, sudah lama aku memikiri dua soal yang sampai sekarang belum dapat dipecahkan olehku. Aku ingin meminta petunjukmu. Mendengar kata-kata yang sungkan, Bu Kiyai merasa heran. Soal apa? Tanyanya. Hari itu, waktu berada di Lekliwut Syung, aku telah memerintahkan orang-orangku untuk mengepung rombongan kakekmu. Menerangkan si Nona. Selagi rombongan terkepung, tiba-tiba Siaw Chiaw Kou Nyo maju dan memimpin pahlawan rombongan kakekmu. Memang benar, bahwa di bawah seorang panglima yang pandai tak ada serdadu yang lemah. Tapi bagiku, bahwa di bawah Kau Kuo Beng Kau ada seorang pelayan yang mempunyai kepandayan begitu tinggi, masih tetap mengherankan. Kau cu Beng Kau? Memutus Chia Sun. Tio Beng tertawa. Elo Oyako. Katanya. Sekarang yayarlah aku berterus terang. Anak angkatmu bukan lain daripada Kau Kuo yang tersohor dari agama Beng Kau. Kau sendiri salah seorang bawahannya. Chia Sun terkesiap. Mulutnya ternganga dan ia tidak dapat mengeluarkan sepatah kata. Tapi, di dalam hati ia masih bersangsi. Tio Beng meretapkan keterangannya, tapi ia tidak bisa memberi penjelasan mengenai jalannya peristiwa yang berakhir dengan pengangkatan Bukie sebagai Kau Kuo. Karena didesak keras oleh ayah angkatnya Bukie tidak bisa menyangka lagi. Secara ringkas ia segera menceritakan segala kejadian. Tak kepala ngirangnya orang tua itu. Ia berlutut dan berkata dengan suara terharu. Orang sebawahan, Kim Mo Seong, Chia Sun, memberi hormat kepada Kau Kuo. Tersipu-sipu Bukie balas berlutut. Giehu, janganlah menjalankan peradatan ini. Katanya dengan air matu berlinang-linang. Menurut surat wasiat mendiangnya Kau Kuo, Giehulah yang harus menjadi kau cu untuk sementara waktu. Dalam menerima pengangkata, anak selalu berkhawatir kalau-kalau anak tidak kuat memikul beban yang sangat berat itu. Atas berkah tian, Giehu pulang dengan tak kurang suatu apa. Inilah rejeki dari agama kita. Sepulangnya dari Tionggoan, kursi Kau Kuo harus diduduki Giehu. Biarpun ayah angkatmu sudah bisa pulang, tapi dengan kedua matanya sudah buta, kau tidak bisa mengatakan bahwa ia pulang dengan tak kurang suatu apa. Kata Chia Sun dengan suara sedih. Mana bisa bengkau mempunyai pemimpin yang matanya tidak dapat melihat. Tio Kou Nio, soal-soal apa yang tidak mengerti Allahmu. Aku merasa heran karena Xiao Chia Kou Nio memiliki kepandayan yang sangat luar biasa. Jawabnya. Aku ingin menanya, siapa yang mengajarinya dalam ilmu Kiai Bun Pat Kua dan Im Yang Ingo Heng? Kera bagaimana dalam usia yang begitu muda, ia sudah mempunyai ilmu tersebut? Itulah ilmu turunan dari keluargaku. Jawab Xiao Chia. Ilmu itu tidak cukup berharga untuk mendapat perhatian Kuncu Nio Nio. Siapa ayahmu? Tanya pula Tio Beng. Anaknya begitu liai, ayah ibunya pasti tokoh-tokoh yang namanya Cemerlang. Ayahku hidup dengan mengubur si dan namanya sendiri. Jawabnya. Tak perlu Kuncu menanyakannya. Apakah Kuncu mau memaksa aku dengan ancaman potong jari-jari tangan? Si gadis cilik ternyata tak sungkan-sungkan. Dengan menyebutkan ancaman potong jari-jari tangan, ia rupa-rupanya ingin menarik tangan Ciejak untuk berdiri di pihaknya. Tio Beng hanya tersenyum. Tio Kong Chu. Katanya dengan suara tenang. Malam itu di Kota Raja, waktu kita bertemu di rumah makan untuk kedua kali, Kou Tau Tau Ho An Yau telah memberi selamat berpisah kepadaku. Waktu itu, ia kebetulan bertemu dengan Xiao Xiao Kou Nyo dan ia mengatakan sesuatu, Apakah kau masih ingat perkataannya? Sebenarnya Bu Kiai sudah melupakan kejadian tersebut. Sesudah memikir beberapa saat, ia menjawab, Hektometer kalau aku tak salah ingat, Kou Taisu mengatakan bahwa paras muka Xiao Xiao mirip dengan salah seorang musuhnya. Benar. Kata Tio Beng sambil mengangguk. Apakah kau bisa menebak siapa yang dimaksud Kou Taisu? Xiao Xiao Kou Nyo mirip siapa? Bagaimana aku bisa menebak? Bu Kiai balas bertanya. Selagi mereka bicara, perahu sudah makin mendekati Leng Chow Ateu. Mereka melihat, bahwa di sebelah barat pulau berderet kapal dua congkau yang layarnya terlukis gambar robor merah dan pada setiap layar tergantung sehelai kain hitam. Alis bu Kiai berkerut. Congkau telah mengerahkan angkatan laut dan orang yang datang ke sini tidak berjumlah kecil. Katanya, kita harus coba mendarat di pulau yang sepi dan aman. Kata Tio Beng. Bu Kiai mengangguk dan segera mendayung. Sekonyong dua dari salah sebuah kapal terdengar bunyi terompet. Dung, Dung. Dua peluru menyambar, yang lain di sebelah kanan perahu, sehingga karena goncangan ombak, perahu kecil itu hampir-hampir tenggelam. Ohohoi. Dengarlah. Demikian terdengar teriakan dari arah kapal itu. Perahu kecil itu harus datang di sini. Kalau tidak menurut akan ditenggelamkan. Bu Kiai mengeluh. Kedua tembakan yang barusan adalah tembakan ancaman. Ia yakin bahwa jika membantah perahu yang ditumpanginya akan segera ditenggelamkan, tanpa bisa melawan. Sebab tak ada jalan lain, perlahan-lahan ia mendayung ke arah kapal itu. Meriam dua di tiga kapal congkau bergerak dan menuding perahu Bu Kiai. Waktu perahu menempel dengan sisi kapal dari atas kapal segera diturunkan sebuah tangga tambang. Mari kita naik dan berusaha untuk merampas kapal ini. Bisik Bu Kiai. Chia Sun naik paling dulu disesul oleh Chia Jack yang mendukung Tio Beng. Sesudah itu Xiao Xiao dan yang paling akhir adalah Bu Kiai yang mendukung Ing Li. Yang berada di kapal itu orang dua persia yang bertubuh tinggi besar berambut kuning dan bermata biru. Bu Kiai menyapu dengan matanya. Ia tak lihat Sam Su, Budi. Some parts missing here, pulang pergi that's what's in the book, tak saja ia bertanya. Siapa kamu? Ada urusan apa kamu datang kemari? Kami mengalami bencana kapal kami tenggelam. Jawab Tio Beng. Kami mengaturkan terima kasih untuk pertolongan kalian. Orang itu setengah percaya setengah tidak. Ia berpaling kepada pemimpinnya yang berduduk di kursi geladak kapal dan berbicara dalam bahasa Persia. Selagi pemimpin itu berbicara tiba dua Xiao Xiao melompat dan menghantam dengan telapak tangannya. Dia kaget, berkelit dan menjamret kursi yang lalu digunakan untuk memukul si nona. Bu Kiai terkesiap. Ia tak pernah menduga bahwa Xiao Xiao akan segera menyerang. Sambil melompat, ia menotok dan pemimpin itu lantas saja roboh. Puluhan orang Persia yang berada di situ lantas saja menjadi kalut. Mereka menghunus senjata dan segera mengepung. Tapi biarpun mengenal ilmu silat kepandayan mereka masih kalah, Budi. Some parts missing here, pulang pergi if thing that's okay. Sambil mendukung Nenli rat-rat dengan tangan kanannya, Bu Kiai menyerang dengan tangan kiri. Chia Sun memutar Tu Leong Tu, sedangkan Chiai jiak mengamuk dengan pedangnya. Ditambah dengan Xiao Xiao yang lincah gerakannya dalam sekejap peluhan orang Persia itu sudah dapat dibereskan. Belasan orang luka dan rebah di geladak kapal, 7-8 orang jatuh di air dan sisanya tidak berdaya lagi karena ditotok hiatnya. Lain-lain kapal congkau lantas saja membunyikan trompet dan mulai mengurung. Buru-buru bu Kiai merebahkan Nenli di geladak menentang pemimpin yang tadi direbohkannya dan lalu memanjat tiang layar. Hai, kalau ada yang berani datang kemari, lebih dahulu aku membinasakan orang ini. Teriaknya. Pemimpin itu ternyata mempunyai kedudukan tinggi, lantaran, biarpun mereka berteriak some parts missing here. Buru-buru bu Kiai melompat turun, tapi baru saja melepaskan tawanannya di geladak tiba-tiba ia merasakan kesiuran angin yang sangat tajam. Secepat kilat ia berkelit dan menendang. Sebelum ia sempat memutar badan, semacam senjata yang bukan lain daripada Seng Hwe Eleng menyambar dari samping kiri. Ia mengeluh. Ia tahu bahwa Seng Su sudah mulai menyerang. Semua mundur ke tenda, gubuk, kapal. Teriaknya seraya menjemput si pemimpin yang lalu digunakan untuk menyambut Seng Hwe Eleng yang menyambar. Orang yang memukul adalah Hwe Go Atsu. Ia terkejut dan mati-matian ia menarik pulang senjatanya. Ia berhasil, tapi sebab senjata itu ditarik pulang secara mendadak, maka bagian bawah tubuhnya jadi terbuka. Melihat lowongan itu bu Kiai menendang. Liu In Su dan Xiao Hang Su menolong dengan serangan dasyat sehingga tendangan bu Kiai meleset dan Hwe Go Atsu terluput dari bahaya. Sesudah lewat beberapa jurus tiba dua Biao Hang Su menyebet dengan Seng Hwe Eleng dengan pukulan yang sangat aneh. Bu Kiai memapaki senjata itu dengan tubuh si pemimpin dengan gerakan yang tak kurang anehnya. Plak! Seng Hwe Eleng mampir tepat di pipi kiri orang itu. Tak kepalang kagetnya Sem Su. Muka mereka berubah pucat. Mereka mengeluarkan beberapa buah perkataan dalam bahasa Persia dan kemudian membungkuk dengan sikap hormat kepada pemimpin yang dicekal bu Kiai itu. Siapa pemimpin itu? Ia adalah salah seorang dari dua belas posuong, raja pohon mustika, dalam Congkau dan ia bergelar pengpengong. Kedua belas raja itu menurut runtunannya, ialah Tai Seng, Tiowi, Xiang Seng, Sin Sim, Jin Jiok, Ceng Tid, Kong Teg, Cie Sim dan Kiai Bing. Mereka adalah Keng Su, guru dalam kitab suci, di bawah kau cu dari Cengkau dan kedudukan mereka menyerupai empat sukau di wilayah Tionggoan. Perbedaannya dari Sukau Hoat Ong ialah, sebaliknya dari mementingkan ilmu silat, mereka mengutamakan pelajaran keagamaan. Kecuali Tai Seng Po Suong, Xiang Seng Po Suong dan Kong Teg Po Suong yang memiliki ilmu silat sangat tinggi, kepandayan yang lainnya hanya biasa saja dan masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Sem Su. Kali ini dalam usaha mencari Seng Li untuk pengangkatan kau cu baru, kedua belas pos wong turut datang di Tionggoan. Karena kedudukan yang sangat tinggi dari raja-raja. Itu maka biarpun tak disengaja, terpukulnya pengpengong dengan Seng Hoi E Leng sudah mengejutkan Sem Su, sehingga mereka tak berani menyerang lagi dan segera mengundurkan diri. Buk Ye segera berduduk dan memang pengpengong. Ia mengerti, bahwa orang itu mempunyai kedudukan penting di dalam congkau dan merupakan orang tanggungan satu-duanya yang bisa menolong rombongannya. Ia membungkuk dan memeriksa luka tawanannya. Untung juga tidak membahayakan jiwa hanya bengkak pada bagian pipi. Rupa duanya pada detik terakhir Biao Hang Su berusaha untuk menarik pulang senjatanya, sehingga tenaga pukulannya banyak berkurang. Sementara itu, Ciajak dan Siaw Siaw bekerja keras untuk memindahkan korban dua yang menggeletak di geladak kapal. Mereka mengangkat mayat dua ke gubuk belakang dan mengumpulkan orang-orang yang terluka. Dengan cepat kapal yang dikuasai rombongan Buk Ye sudah terkurung rapat oleh belasan kapal congkau. Semua meriam dua ditudingkan ke arah Buk Ye dan kawan duanya dan di atas semua kapal penuh dengan orang dua congkau yang memegang ngobor dan menghunus senjata. Buk Ye jadi bingung. Tanpa meriam lawan yang berjumlah begitu besar sudah tak mungkin dilawan. Dengan ilmu silatnya yang tinggi ia sendiri mungkin dapat selamat. Tapi bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan Inli dan Tio Beng yang terluka berat? Sekonyong-konyong salah seorang berteriak dalam bahasa Tionghoa. Kim Mo Seong, dengarlah. Dua belas posuong dari congkau berada di sini. Kedosaanmu terhadap congkau sudah diampuni oleh para posuong. Lekas pulangkan anggota congkau yang berada di kapal itu. Sesudah memulangkan semua orang, kau boleh pergi tanpa diganggu. Chiasun tersenyum. Chiasun bukan anak kemarin dulu. Teriaknya. Begitu lekas kami lepaskan semua tawanan, apakah meriam-meriamu tidak lantas memuntahkan peluru? Kurang ajar. Bentak orang itu dengan gusar. Kalau kau tidak melepaskan mereka, apakah meriam kami tidak bisa melepaskan tembakan? Mana Sengli Tai Kie? Tanya Chiasun. Lepaskan dia lebih dahulu. Sesudah kamu melepaskan dia, kita boleh bicara lagi. Orang itu segera berunding dengan orang yang berdiri di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, ia berteriak pula. Tai Kie membuat pelanggaran hebat dan ia akan mendapat hukuman dibakar hidup-hidup. Urusan ini urusan congkau dan tidak bersangkut paut dengan bengkau di daerah Tionggoan. Sesudah berpikir sejenak Chiasun berkata pula. Aku ingin mengajukan tiga syarat. Begitu lekas kalian meluluskan, kami akan segera memulangkan semua orang. Syarat apa? Yang pertama, kedua belas posong harus berjanji, bahwa mulai kini congkau dan Tionggoan harus saling mengindahkan dan tak boleh mencampuri urusan masing-masing. HMM. Yang kedua, Lepaskan Tai Kie dan antarkan kemari. Bebaskan kedosaannya dan kalian harus berjanji bahwa persoalan takkan ditimbulkan lagi. Tidak bisa. Ini tidak bisa. Yang ketiga, Sebelum kalian mengiakan syarat kedua, perlu apa aku memberitahukan yang ketiga? Syarat ketiga sangat mudah. Kalian mengirim sebuah perahu kecil yang harus mengikuti di belakang kapal ini. Sesudah kami berada dalam jarak sedikitnya 50 li dan kami mendapat kenyataan, bahwa kalian tidak mengejar, kami akan turunkan semua tawanan ke perahu itu yang boleh segera kembali kepada kalian. Orang yang bicara dengan Chiasun adalah Kiai Beng Po Suong. Raja. Kedua belas. Mendengar syarat ketiga ia gusar tak kepalang. Sambil membentak keras, bersama Chiasun Po Suong, ia melompat ke kapal Bukie. Bukie segera menyambut. Dengan telapak tangannya ia mendorong dada Chiasun. Sebaliknya dari menangkis. Raja. Itu balas menyerang. Tangan kirinya menyambar dan coba mencengkeram kepala Bukie. Hampir berbareng, Chiasun Beng Ong menerjang dan menyambut telapak tangan Bukie yang sudah hampir menyentuh dada Chiasun. Untuk menghindarkan cengkeraman Chiasun, Bukie sendiri lantas melompat ke samping. Bukie kaget. Ilmu silat kedua lawan itu merupakan kerjasama yang sangat erat, sehingga ia seperti menghadapi seorang lawan yang mempunyai empat tangan dan empat kaki. Kepandaian mereka berdua agaknya masih kalah dengan Sam Su, tapi gerak-geriknya sangat aneh. Terang dua ilmu silat mereka bersamaan dengan Kian Kuntai Loie, tapi dalam menggunakannya mereka mengeluarkan perubahan dua luar biasa yang tak dapat diraba. Sesudah bertempur puluhan jurus, barulah Bukie bisa berada di atas angin. Selagi Bukie mengasah otak untuk mengalahkan kedua lawannya, mendadak Sam Su membentak keras dan melompat pula mereka ke kapal Bukie. Sesudah mereka melakukan pengsengong tanpa sengaja, mereka merasa sangat malu dan mereka sekarang mengambil keputusan untuk merampas pulang raja. Yang keenam itu, cepat-cepat Xia Sun mengangkat tubuh pengsengong dan memutarnya dalam bentuk lingkaran. Sam Su tentu saja tidak berani sembarangan menyerang. Mereka hanya bisa berlari-lari mengikuti lingkaran itu untuk mencari lewangan guna menyerang. Beberapa saat kemudian, mendadak terdengar teriakan kesakitan dari Kiai Bengong yang roboh tertendang Bukie. Baru saja Bukie membungkuk untuk menawannya, Liu In Su dan Hoya Goat Su sudah menyerang dengan berbareng, sedang Biao Hang Su mendukung raja itu yang lalu dibawa balik ke kapal sendiri. Sekarang Chiyue Simong mengepung Bukie bersama Liu In Su dan Hoya Goat Su. Kerjasama mereka tidak serat kerjasama Sam Su dan dengan kekhawatiran mereka akan keselamatan Kiai Bengong, Maka sesudah bertempur beberapa jurus lagi, mereka segera mengundurkan diri. Sesudah menenteramkan semangatnya, Bukie berkata. Orang-orang itu seperti juga pernah mempelajari Kian Kun Tai Lo I E. Tapi heran sekali, pukulan-pukulannya berbeda dari ilmu itu, mereka sungguh sukar dilawan. Pelajaran Kian Kun Tai Lo I E sebenarnya bersumber dari Persia. Kata Chiyasun. Tapi semenjak beberapa ratus tahun yang lalu, sesudah Bengkau tersiar ke Tionggoan, di Persia sendiri ilmu itu bahkan tidak dikenal lagi. Menurut pendapatku, apa yang telah dipelajari mereka hanyalah kulit dari Kian Kun Tai Lo I E. Maka itulah mereka telah mengirim Tai Kie ke Kong Bengteng untuk mencuri kitab ilmu silat tersebut. Bukie menggelengkan kepala. Anak berpendapat lain. Katanya, memang benar dasar ilmu silat mereka masih sangat cetek dan benar mereka hanya memiliki kulit dari ilmu Kian Kun Tai Lo I E. Tapi dalam menggunakannya, mereka dapat menggunakan secara luar biasa sekali. Di dalam ini pasti terselip satu sebab yang masih belum diketahui kita. Hektometer, dalam Kian Kun Tai Lo I E tingkat ke-7 ada beberapa bagian yang belum dapat dipelajari oleh apa, apa ini sebabmu sebabnya. Sehabis berkata begitu, ia bersilah dan memejamkan matanya. Tia Sun dan yang lain-lain menunggu tanpa membuka suara. Mereka tidak berani mengganggu jalan pikiran pemuda itu. Sekonyong-konyong di sebelah kejauhan terdengar suara terompet yang berulang-ulang. Sebuah kapal besar mendatangi dengan perlahan. Di atas kapal-kapal itu terpanjang 12 bendera dengan sulaman benang emas, sedang di atas geladak teratur 12 kursi dengan alas kulit harimau. Antara ke-12 kursi itu, 9 trisi dan 3 kosong. Begitu kapal berhenti, Cie Simong dan Kie Bengong lantas melompat naik dan menduduki dua kursi yang paling akhir. Dengan demikian, hanya sebuah kursi ke-6 yang masih kosong. Melihat begitu, Tio Beng tersadar. Pakaian tawanan kita bersamaan dengan pakaian 11 orang itu. Katanya, apa ia bukan salah seorang dari kedua belas posuong? Ku rasa memang begitu. Kata Bukie. Tawanan kita berkedudukan sangat tinggi dan ku percaya sedikitnya untuk sementara waktu, mereka tak akan berani menyerang. Pembicaraannya terputus dengan mendadak, karena ia tiba-tiba melihat Sam Su menghampiri sebelas raja. Itu dengan membawa seorang tangkapan. Bukie dan yang lain terkejut. Mereka mengenali bahwa tangkapan itu, seorang nenek bongkok yang memegang tongkat, adalah Kim Hoa Popo. Di lain saat, Tuhwia Po Soong yang berduduk di kursi kedua mengajukan beberapa pertanyaan dalam bahasa Persia dengan suara keras. Si nenek miringkan kepalanya. Apa yang kau katakan? Tanyanya. Aku tidak mengerti. Tuhwia Ong tertawa dingin. Ia bangun berdiri dan tangannya menyambar ke kepala si nenek. Di lain saat, ia sudah memegang segumpal rambut palsu, sedang di atas kepala si nenek terlihat rambut yang berwarna hitam dan mengkilat. Kim Hoa Popo miringkan kepalanya, tapi tangan kanan Tuhwia Ong sudah mampir di mukanya dan membeset selapis topeng. Bukie yang bermata tajam sudah melihat tegas, bahwa topeng yang terbeset itu adalah topeng muka Kim Hoa Popo. Hampir berbareng Kim Hoa Popo menyalin rupa. Ia sekarang berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Jantung Bukie memukul keras. Ah! Mukanya sungguh mirip sekali dengan muka Siao Siao. Katanya di dalam hati. Mendadak ia mendengar suara Tio Beng yang berkata, Sama betul dengan Siao Siao. Sesudah topengnya dilucuti, seraya tertawa dingin si nenek melemparkan tongkatnya. Ai Huy Ong lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa itu juga. Selama tanya-jawab itu berlangsung, paras muka kesebelah Song. Kelihatannya sangat menyeramkan. Bukie dan yang lain tentu saja tidak mengerti pembicaraan itu. Siao Siao Kou Nio, apa yang mereka bicarakan? Tanya Tio Beng. Air mati Siao Siao lantas saja mengucur. Kau sangat pintar. Katanya. Kau tahu segala apa, tapi mengapa kau tidak mencegah L.O.O. Yako berkata begitu? Mencegah L.O.O. Yako berkata apa-apa? Tanya Tio Beng dengan rasa heran. Semula mereka tak tahu siapa adanya Kim Hoap Popo, menerangkan Siao Siao. Belakangan mereka tahu bahwa Kim Hoap Popo ialah Chie San Liyongong. Tapi mereka tak pernah menduga bahwa Chie San Liyongong adalah Tai Kie. Popo telah menyamar dalam waktu lama dengan pengharapan bisa mengelabui mereka. Di luar dugaan tanpa sengaja L.O.O. Yako telah membuka rahasia dengan mengajukan syarat supaya mereka melepaskan Seng Littai Kie. Maksud L.O.O. Yako memang mulia sekali. Tapi dengan begitu Tai Huyepo Suwong jadi menusin. L.O.O. Yako yang tidak bisa melihat tentu saja tak tahu lihainya penyamaran Popo yang dapat mengelabui siapapun jua. Tio Kau Nio, kau telah lihat terang-terang dengan matamu. Apa kau tidak bisa mikir sampai di situ? Inilah tuduhan yang paling tidak enak bagi Tio Beng, sebab Nona itu memang tidak punya niatan kurang baik. Sesudah mendengar cerita Chia Sun, ia tentu saja tahu bahwa Kim Hoap Popo adalah Seng Littai Kie. Tapi ia sungguh dua tidak pernah memikir bahwa penyamarannya Tai Kie belum bisa ditembus oleh orang Persia. Orang-orang Chong Kau itu masih tak tahu bahwa si Nenek Muka Jelek sebenarnya Tai Kie. Bibir Tio Beng sudah bergerak untuk membalas dengan kata dua yang pedas, tapi melihat kedukaan Xiao Chia Wiyah mengurungkan niatnya. Ia menduga pasti bahwa di antara si Nenek dan Gadis Cilik terdapat hubungan yang sangat terat dan ia merasa tidak tega untuk menyerang. Xiao Chia Moai Moai. Katanya, jika aku mempunyai niat untuk mencelakai Kim Hoap Popo biarlah aku mati dalam jalan yang tidak benar. Chia Sun sendiri sangat menyesal. Ia tak mengatakan sesuatu apa, akan tetapi dalam hatinya ia telah mengambil keputusan untuk menolong Tai Kie, jika perlu dengan mengorbankan jiwa sendiri. Sementara itu sambil menangis Xiao Chia berkata. Mereka mengutuki Popo menikah dan mengkhianati agama, Popo harus dihukum bakar hidup-hidupan. Xiao Chia, jangan bingung. Bujuk Bukie. Begitu ada kesempatan, aku akan segera menerjang untuk menolong Popo. Sebab sudah biasa menggunakan panggilan Popo, maka biarpun sekarang Chia Sun Liongong sudah tak memakai topeng ia masih tetap menggunakan istilah itu. Walaupun sudah berusia setengah tua, dengan mukanya yang asli, kecantikan Yonya itu tak kalah dari Tio Beng dan Chie Jiak. Awet muda dan kelihatannya seperti kakak Xiao Chia. Tak mungkin. Kata Xiao Chia dengan suara parau. Kau takkan bisa melawan sebelas Popo Ong dan Sam Su. Kalau kau menerjang, kau seperti juga mengantarkan jiwa. Sekarang mereka sedang berunding untuk merebut pulang pengsengong, HMM. Andai kata pengsengong bisa pulang dengan selamat, mukanya yang tercetak beberapa huruf sudah tak keruan macam. Kata Tio Beng dengan suara mendengkol. Huruf apa? Tanya Bukie. Jawab Nona Tio. Seng Hwe Eleng yang memukul pipinya AGH. Tiba dua ia ingat sesuatu. Xiao Chia. Apa kau mengenal bahasa Persia? Kenal. Coba lihat. Huruf apa yang tercetak di pipi pengtengong? Xiao Chia segera memeriksa pipi raja. Itu yang bengkak. Ia melihat tiga baris huruf Persia yang tercetak di daging pengtengong. Ternyata pada setiap seng Hwe Eleng terdapat ukiran huruf dua Persia dan pukulan itu sudah mencetak huruf dua tersebut. Tapi sebab hanya sebagian senjata yang mampir di pipi, maka tak semua huruf tercetak di pipi pengtengong. Sebagaimana diketahui, Xiao Chia pernah mengikut bu kie masuk di jalan rahasia Kong Bengteng dan ia pernah menghafal Kian Kun Tai Lo Ie. Maka itu meskipun tak mengerti dan tak pernah melatih diri, ia tak melupakan pelajaran di kulit kambing itu. Begitu membaca ia berseru, ah! Inilah pelajaran Kian Kun Tai Lo Ie. Pelajaran Kian Kun Tai Lo Ie. Menegasi Nona tidak lantas menyaut. Sejenak kemudian barulah ia berkata, bukan. Bukan pelajaran Kian Kun Tai Lo Ie. Sekelebatan aku menduga begitu, tapi ternyata bukan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa, bunyinya seperti berikut. Menyambut kiri berarti depan menyambut kanan berarti belakang, 307 berisi, ada di dalam tidak ada langit persegi bumi bulat yang di sebelah bawah tak bisa dibaca lagi. Mendengar itu seperti juga merasa, bahwa di antara gumpalan awan-awan hitam mendadak berkelebat sinar kilat, Tapi sesudah berkelebatnya sinar itu, keadaan kembali menjadi gelap. Akan tetapi biar bagaimanapun jual sinar itu memberi harapan kepadanya. Bagaikan orang linglung, ia menghafal menyambut kiri berarti depan, menyambut kanan berarti belakang. Menggunakan seantara kekuatannya otak dan kecerdasannya, ia berusaha untuk mempersatukan beberapa baris kau keat, teori ilmu silat, itu dengan pelajaran kiam kun tayloie yang sudah dimilikinya. Selang beberapa saat, ia merasa seperti sudah berhasil, tapi belum berhasil. Ia merasa seperti sudah menembus halimun tapi kembali menemui rintangan. Mendadak siau-siau berteriak. Tio Kongcu, awas. Mereka sudah mengeluarkan perintah untuk menyerang. Sam Su akan menyerangka sedangkan Kin Siu Jin Jiok dan Kong Teg Ong akan coba merebut pengpengong. Mendengar isyarat si nona, Chia Sun segera memeluk pengpengong dan melontarkan Tu Leong Tu ke arah Bukiye. Babat saja dengan Tu Leong Tu. Katanya, Tio Beng pun segera menyerahkan iai Tian Kiam kepada Chia Jiak. Mereka sekarang berada dalam satu perahu, nasib setiap orang berarti nasib seorang. Bukiye menyambut gelok mustika itu dan menyisipkan di pinggangnya. Tapi mulutnya terus berkata-kata 307 berisi ada di dalam tidak ada. Anak tolol. Bentak Tio Beng. Sekarang bukan waktu belajar silat. Kau harus bersiap. Hampir berbareng Kim Siu Jin Jiok dan Kong Teg Ong melompat dan menyerang Chia Sun. Sebab khawatir melukai pengpengong, maka dalam usaha merebut raja. Itu terpaksa merubah serangannya dengan tangan kosong. Dengan mencekali etian Kiam Chia Jiak mendampingi Chia Sun. Pada detik-detik berbahaya, Sinona menikam pengpengong sehingga ketiga raja. Itu terpaksa merubah serangannya untuk meluputkan pengpengong dari tikaman. Di lain pihak Bukiye sudah bertempur melawan Samsu. Sesudah mendapat pengalaman dalam beberapa pertempuran mereka berempat tidak berani berlaku sembrono dan berkelahi dengan hati-hati. Sesudah lewat beberapa jurus tiba-tiba Wee Goatong memukul dengan sebuah leng. Menurut peraturan ilmu silat, senjata itu akan mampir di pundak kiri Bukiye. Tapi di luar dugaan, waktu menyambar di tengah udara Seng Hwee Leng tersebut mendadak merubah haluan secara luar biasa dan menghantam belakang leher Bukiye. Bukiye merasa kesakitan hebat, matanya berkunang-kunang. Tapi karena pukulan itu, otaknya tiba-tiba menjadi terang. Menyambut kiri berarti belakang. Pikirnya. Sesaat kemudian, tanpa terasa ia berteriak. Sekarang aku mengerti. Benar, begitu. Ternyata ilmu silat yang dimiliki Samsu hanya berdasarkan Kian Kun Tai Lo Ie tingkat pertama. Tapi pada Seng Hwee Leng terdapat pelajaran yang luar biasa mengenai kera menggunakannya. Sekarang ia sudah bisa memecahkan teka teki empat baris kau kuat itu dan hanya sebaris langit persegi bumi bulat yang belum dapat ditembusnya. Ia sekarang yakin bahwa untuk bisa menyelami seluruh ilmu silat cong kau ia harus mempelajari seantara kau kuat yang ada di Seng Hwee Leng. Tanpa membuang dua waktu lagi, sambil mementak keras ia menyerang, kedua tangannya menyambar bagaikan kilat. Dengan sekali jurus dengan menggunakan Kowik A307 berisi. Ia berhasil merampas dua leng dari tangan Hwee Goatsu. Dilain saat dengan ada di dalam tidak ada. Ia merebut dua leng lagi dari tangan Liu In Su. Kedua utusan itu terbang semangatnya. Mereka berdiri terpaku. Sesudah memasukkan keempat leng di dalam saku Bukie menyerang pula. Dengan kedua tangan ia mencengkeram belakang leher kedua pecundang itu yang lalu dilempar balik ke kapal mereka. Orang dua persia kaget tak kepalang. Mereka jadi takut dan berteriak-teriak. Biao Hang Su ketakutan. Buru-buru ia memutar dan coba melarikan diri. Tapi gerakan Bukie cepat luar biasa. Dengan sekali sambar, ia menangkap kaki kiri Biao Hang Su yang lalu ditarik ke belakang. Sesudah merampas kedua leng ia mengangkat tubuh utusan itu dan menghantamnya ke kepala Jin Ji Oong. Ketiga raja. Terkesiap, mereka buru-buru lari balik ke kapal sendiri. Bukie lalu menotok jalan darah Biao Hang Su dan melemparkannya di geladak kapal. Kemenangan itu bukan saja menggirangkan Bukie, tapi juga kawan-kawannya. Mereka menanya kera bagaimana pemuda itu bisa merampas menam Seng Hoi E Leng dengan begitu mudahnya. Bukie tertawa. Kalau bukan secara kebetulan pipi orang itu terpukul Seng Hoi E Leng tak nanti aku bisa menangkap rahasia ilmu silat mereka. Katanya. Ia mengeluarkan enam biji leng dan menyerahkannya kepada Siao Chiao. Siao Chiao. Katanya. Lekas terjemahkan huruf-huruf di enam Seng Hoi E Leng ini. Semua orang mengawasi ke enam Leng itu yang terbuat dari semacam bahan yang sangat aneh bukan emas dan bukan giyok tapi keras luar biasa. Leng itu panjangnya berbeda satu sama lain, kelihatannya terang, di dalamnya terdapat sinar api yang bergerak-gerak dan warnanya berubah-ubah, sedang setiap Leng terdapat ukiran huruf-huruf Persia. Bukie mengerti bahwa jika ia ingin meloloskan diri dari bahaya, ia harus memahami ilmu silat congkau. Maka itu, ia lantas saja berkata. Chiu Kau Niu, tandalkan Ia Tian Kiam di leher Peng Pengong. Gie Hu, tandalkan Tu Leong Tu di leher Biao Hang Su. Kita harus memperpanjang waktu sedapat mungkin.